Angkat tangan buat kalian yang masih menggunakan rumus IndexMate sebagai alternatif pengganti apabila tidak dapat menggunakan rumus VLOOKUP di pembacaan tabel karena kolom acuannya ada di sebelah kanan seperti ini. Mana rumusnya panjang lagi? Nah kali ini saya bakal kasih tau cara yang jauh lebih simple dan cepat. Gunakan rumus sama dengan XLOOKUP seperti ini. Aktifkan dengan menekan tombol tab, masukkan lookup value atau cell acuannya yang ada di tabel soal ini. Titik koma atau koma, lookup array adalah kolom atau baris yang menjadi acuannya dan ini berkaitan dengan lookup value ya. Jika lookup value-nya adalah member, maka lookup array-nya juga adalah member. Tapi untuk rumus ini kalian cukup memblok saja isi dari kolomnya seperti ini. Kunci dengan menekan tombol F4 pada keyboard atau FN F4, titik koma, lalu return array. Yang berarti kolom atau baris yang mau dicari jawabannya. Nah karena disini kita pengen mencari asal kota, jadi kita cukup blok saja isi dari kolom asal kota tersebut. Kunci dengan F4. Untuk yang lain, karena ini sifatnya opsional, bisa dipakai bisa juga tidak tergantung kondisi, maka kita langsung skip saja dengan menekan balas kurung. Kemudian enter. Lalu kita duplikasi ke bawah. Dan tadaa! Jawabannya langsung muncul dan rumusnya jauh lebih simple daripada yang sebelumnya kan. Namun kekurangan dari rumus ini adalah hanya dapat dinikmati oleh kalian yang sudah upgrade ke versi terbaru, yaitu di versi 365. Jadi pilihan ada di tangan kalian ya, masih mau pertahan di versi lama atau upgrade ke versi terbaru?